Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana ilmu geologi bagi Anda itu mestinya relatif lebih mudah dibanding ilmu-ilmu lain yang berinteraksi dengan fenomena sosial secara langsung. Jadi hati-hati ketika Anda bilang ilmu geologi itu adalah ilmu yang paling sulit se-kampus kita. Hati-hati. Nah ini sekarang saya balik kameranya. Baik, mungkin Anda bisa menebak saya ada di mana sekarang. Jadi ini adalah di bawah kolong Pasupati di sisi yang dekat jalan Camplas. Jadi Anda bisa lihat bahwa kondisi di bawahnya ini sekarang sudah penuh dengan aktivitas. Ya, sudah penuh dengan aktivitas baik informal maupun formal. Saya koreksi, mungkin tidak ada aktivitas formal di sini. Jadi ini semua aktivitas informal ya. Bahwa jembatan ini menjadi tempat parkir begitu, bahkan tempat orang berusaha di situ ya. Nah ini semua kan mestinya tidak ada, mestinya. Terutama untuk usaha-usaha yang ada di bagian tepi-tepi sana ya, sama sebelah sini. Nah itu semua perlu resource. Salah satunya misalnya air begitu ya. Jadi sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian karena rekayasa manusia menjadi ada. Nah, keberadaan aktivitas-aktivitas ini menambah beban gitu ya, menambah beban. Di sisi lain, faktor ekonomi, sosial ekonomi itu juga menjadi perhatian kita ya. Tapi di satu sisi yang berseberangan itu adalah masalah sustainability. Nah, jadi kurang lebih ini yang saya bisa sampaikan ya, bahwa di sini, di bawah jembatan ini sudah banyak sekali kegiatan penduduk. Saya ingat sekali dulu waktu tahun 1994 ke masuk ke Bandung ya, bahwa daerah sini itu masih penuh rumah. Yang kemudian koridor ini dibebaskan untuk membuat jembatan ini ya. Nah, setelah dibebaskan jembatan ada, kemudian ada aktivitas ini, yang mana suatu saat, suatu saat ya, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Suatu saat, mungkin di bawah jembatan ini juga kembali lagi bisa menjadi pemukiman. Ya, jadi sudah banyak terjadi di kota-kota besar. Sampai akhirnya bagian tepi dari jembatan ini ya, itu dan sebelah sana itu harus ditutup dengan batu bata begitu ya, agar tidak ada orang yang bisa beraktifitas di bawah sini. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, satu lagi ini, lompokan sampah. Lompokan sampah yang ada di bawah jembatan ini tadinya tidak ada ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu overview dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah konteks ya, perkuliaan geologi urban. Yang mana bahwa ilmu geologinya sendiri itu akan berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain yang lebih dekat dengan masyarakat. Demikian, semoga bisa lebih mencerahkan begitu ya, tidak memburamkan untuk menambah konteks Anda semua. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.